Yang paling melewati nama Tuhan Yesus, silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus. Yesus, Shalom. Sekali lagi Shalom Tiberias. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Sebelum kita masuk pada bagian kirmat Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, ya. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang, ya kan. Maka saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri supaya kita bisa saling sayang Bapak Ibu, ya. Baik, nama saya pendeta Yesus, saya sudah berkeluarga. Anak saya satu, seorang putra dan usianya 13 bulan Bapak Ibu. Ya, 13 bulan. Rencananya nanti kami akan tambah, ya. Jadi biar dua, doakan supaya seorang putri, ya. Jadi biar satu paket, putra dan putri, ya. Istri saya satu, Bapak Ibu. Kalau istri nggak boleh tambah, ya. Istri, suami nggak boleh tambah. Harus satu aja, ya. Dan sedikit fun fact tentang diri saya. Saya dulu pelayanan di sini, Bapak Ibu, ya. Jadi saya agak wow, ya. Agak emis sendiri, ya. Dengan kebaikan Tuhan. Dulu saya choir, ya. Saya choir di Tibera Sinere, di tempat ini juga singer, juga worship leader di tempat ini juga ibadah tengah minggu. Ya, mungkin Bapak Ibu di tempat ini yang mungkin jemaatnya udah lama, udah bertahun-tahun di tempat ini mungkin sedikit kenal saya. Dan banyak orang nih, Bapak Ibu. Banyak orang bilang saya itu mirip pemain badminton. Ya, jadi kalau misalkan Bapak, Ibu lihat saya kok kayaknya familiar, kok kayaknya ini orang kok nggak asing gitu kan. Mungkin Bapak Ibu suka nonton badminton. Ya, teman istri saya bilang sama istri saya, terus teman-teman saya juga bilang sama saya, Lo mirip pemain badminton. Namanya Anthony Sini Suka Ginting. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat ginting, terus lihat saya mungkin agak mirip-mirip dikit. Dan hari ini juga final Bapak Ibu, All England, ya badminton. Karena saya dimirip-miripin, jadi saya ikut follow Instagramnya Ginting. Malah kita doakan All England Ginting menang deh, ya. Ya, mau Ginting atau jujur sama aja lah, Indonesia bangga. Oke, baik kita masuk pada bagian firman Tuhan. Pada hari ini, siang hari ini, saya beri judul khutbah saya adalah Senantiasa mengucap syukur. Ya, sekali lagi, senantiasa mengucap syukur. Bagi Bapak Ibu yang suka mencatat, boleh dikeluarkan catatannya. Hari ini, kita akan membahas Senantiasa mengucap syukur. Baik, kita buka Ephesus 5 ayat 20. Ada dua ayat yang akan kita baca. Ephesus 5 ayat 20 dan 1 Thessalonica 5 ayat 18. Saya baca terlebih dahulu Ephesus 5 ayat 20. Katakan demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita. 1 Thessalonica 5 ayat 18. Katakan begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tadi kita baca di Ephesus 5 ayat 20. Ada kalimat begini. Ucaplah syukur senantiasa. Senantiasa itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia punya makna begini Bapak Ibu. Selalu, selamanya, tidak putus-putusnya setiap hari. Senantiasa itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia katakan selalu, selamanya, tidak putus-putusnya setiap hari. Artinya apa? Mengucap syukur senantiasa menunjukkan keterangan waktu. Pagi-pagi kita bersyukur, siang hari kita bersyukur, malam hari kita bersyukur. Awal bulan kita bersyukur, tengah bulan kita bersyukur, akhir bulan kita bersyukur. Jadi, senantiasa itu berbicara tentang waktu. Pagi-pagi bangun, bangun tidur kita doa, kita akan pujian buat Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi roh kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapak, putra roh kudus, terima kasih. Cukup, nanti lanjut lagi di kamar mandi rumah ya, bapak-bapak sambil mandi. Jadi, mengucap syukur senantiasa artinya berbicara tentang waktu. Pagi, siang, sore, malam, awal bulan ya, akhir bulan, minggu ini, bahkan minggu depan kita mengucap syukur. Nah, tadi kita juga membaca dalam 1 Thessalonica 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau tadi senantiasa berbicara tentang waktu, segala hal artinya begini. Dalam segala hal punya makna, dalam situasi dan kondisi apapun. Situasi dan kondisi apapun, kita mengucap syukur. Usaha lagi lancar, kita mengucap syukur. Usaha lagi macet, kita mengucap syukur. Ya, pekerjaan lagi baik-baik aja, kita lagi dipromosi, ya, kita mengucap syukur. Pekerjaan kita mungkin lagi tidak baik-baik aja, kita pun harus mengucap syukur. Itu artinya dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, kita mengucap syukur. Kita, usaha kita lagi baik-baik, kita mengucap syukur. Semuanya lagi aman-aman, mengucap syukur. Semua dalam keadaan yang tidak baik-baik pun, kita mengucap syukur. Kita punya uang satu-satunya, satu lembar 50 ribu. Kita jalan-jalan uangnya hilang, mengucap syukur. Kita nggak punya uang sama sekali, kita jalan-jalan keluar, ketemu uang 50 ribu, mengucap syukur. Ini artinya dalam segala hal, ya, dalam segala hal, kita harus mengucap syukur. Pertanyaannya begini, kenapa kita harus selalu mengucap syukur? Kenapa kita harus mengucap syukur? Setiap saat, setiap waktu, dalam segala keadaan. Karena tadi, ayat 1 Thessalonica 5, ayat 18 yang katakan, Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Bah, mengucap syukur itu dikehendaki oleh Allah. Tuhan mau supaya setiap kita mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mengucap syukur. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan mau kita mengucap syukur. Karena inilah yang dikehendaki Allah. Tuhan mau setiap kita mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Masalahnya begini, masalahnya setiap kita agak sulit untuk mengucap syukur, Kalau keadaan sedang tidak baik-baik saja. Setiap kita sulit untuk mengucap syukur, Kalau keadaan rasanya sedang tidak berpihak kepada kita. Kalau keadaan sedang buruk, kita sulit untuk mengucap syukur. Maka hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita mau belajar sama-sama, setidaknya ada dua cara. Ada dua cara supaya kita bisa mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Siap untuk diberkati? Yang siap untuk diberkati boleh kasih tepuk tangan dulu yang paling baik dari Allah. Baik, yang pertama saya catat di sini. Bagaimana cara supaya kita bisa mengucap syukur? Kita harus percaya segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Kita harus sadari bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Ayat 1 ayat 21 katakan begini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya tertarik dengan kalimat Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau kita baca pasal satu ini Bapak Ibu, kita baca Ayub satu. Itu kisahnya Ayub sedang menerima kabar yang buruk. Ayub sedang menerima kabar yang tidak baik. Jadi Ayub lagi santai-santai di rumahnya. Tiba-tiba ada orang datang ke rumahnya. Tuhan ku Ayub kasih kabar. Tadi saya lagi jaga onta. Tiba-tiba onta-nya dirampas oleh bangsa lain. Belum selesai satu orang itu ngomong, datang lagi orang yang lain kasih berita. Tuhan ku Ayub, tadi aku lagi ngurusin lembu, sapi, dan lain sebagainya. Tiba-tiba terjadi sakit penyakit yang hebat. Akhirnya apa? Semua ternak kita mati. Belum selesai itu orang ngomong, ada lagi orang selanjutnya datang sama Ayub. Tuhan ku Ayub, tadi aku lagi jaga rumah Tuhan ku, anak Tuhan ku. Mereka lagi mengadakan pesta. Mereka semua lagi kumpul barang di tempat itu. Tiba-tiba ada angin puting beliung datang. Tiba-tiba apa? Rumah anak Tuhan ku hancur. Semua anak-anaknya mati. Tapi respon dari Ayub, saya suka sekali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub bisa mengucap syukur walaupun keadaan sedang tidak ada di pihaknya dia. Ayub bisa mengucap syukur kepada Tuhan walaupun hartanya habis dalam satu hari. Keluarganya habis dalam satu hari. Kenapa? Karena Ayub benar-benar menyadari bahwa segala miliknya adalah dari Tuhan. Ayub benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu yang ada. Yang dipercayakan kepada dirinya. Semuanya miliknya Tuhan. Maka kita harus sadari penuh bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Pangkat kita, jabatan kita, pekerjaan kita, usaha kita, bahkan anak kita. Istri kita, suami kita, orang tua kita. Semuanya itu datangnya dari Tuhan. Semua yang ada dalam dunia ini, kita ini hanya dititipkan, dipercayakan oleh Tuhan. Malah kita harus belajar dari tukang parkir, Bapak Ibu. Tukang parkir punya banyak motor, punya banyak mobil. Tapi kalau orang yang mau ambil, silahkan. Orang yang mau ambil motor, yang punya mau ngambil, silahkan. Tukang parkir, lego. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus sadar apa yang ada saat ini. Yang kita miliki, yang dipercayakan oleh Tuhan. Semua itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita sadar akan hal ini, maka kita bisa mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apapun situasi, apapun kondisi kita. Kita bisa mengucap syukur. Kita lihat. Ayub 1, ayat 2. Kita lihat kekayaan ayub, Bapak Ibu. Ia mendapat tujuh anak laki-laki. Dan tiga anak perempuan. Totalnya ada sepuluh anak. Sepuluh anaknya mati. Bapak Ibu bisa bayangin dalam satu hari, Sepuluh anaknya mati. Berita duka. Sangat berduka sekali. Ayo. Tidak punya harapan lagi, ayo. Dan katakan apa, firman Tuhan? Ayub 1, ayat 3. Ia memiliki tujuh ribu ekor kambing domba, tiga ribu ekor unta, lima ratus pasang lembu, lima ratus keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub ini sultan. Orang terkaya di sebelah timur. Saya sederhanakan. Ada tujuh ribu kambing domba, tiga ribu onta, seribu lembu, lima ratus keledai, dan budak-budak dalam jumlah yang banyak. Kalau kita hitung, onta aja Bapak Ibu ya, ada tiga ribu onta. Kalau kita uangkan, dengan rupiah, kemarin saya cek di Google, harga onta, belasan juta. Kita pukul rata aja, sepuluh juta. Ini udah 30 M sendiri Bapak Ibu, onta, 30 M. onta itu berbicara tentang transportasi pada masa itu. Artinya seperti kita punya mobil saat ini. Hilang semua. Kalau saya total semua ini, sekitar 50 Milyar belum rumahnya. Belum rumahnya. Habis dalam satu hari. Tapi apa respon Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah penama Tuhan. Dan saya mau kasih tau buat Bapak Ibu sekalian di tempat ini, kalau kita katakan begini, ada seorang laki-laki di tanah us, bernama Ayub, orang itu apa? Saleh. Dan, jujur, ia takut akan Allah. Dan, menjauhi kejahatan. Kalau dipikir secara logika, dia orang yang takut Tuhan. Dia yang suka, mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Secara logika, Ayub bisa aja kecewa sama Tuhan. Ayub bisa aja, gak datang lagi beribadah kepada Tuhan. Dia bisa datang sama Tuhan, Tuhan, aku kan udah beribadah sama Tuhan. Tuhan, aku kan udah memberikan korban bakaran buat Tuhan. Aku orang yang jujur, aku orang yang saleh, aku orang yang takut sama Tuhan. Tapi, Ayub tidak akan itu. Ayub tidak menjadi kecewa, kepada Tuhan. Padahal, dia punya hak, punya hak. Bahkan istrinya, istrinya apa, katakan apa? Istrinya bilang, putuki Allah. Udah tinggalin aja Tuhanmu, buat apa? Udah gak ditolong lagi kok. Tapi apa? Respon dari Ayub, Ayub katakan begini, tetapi jawab Ayub kepadanya, atau berbicara seperti, perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Saya menarik dari kalimat ini, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Maka kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dalam setiap kehidupan kita, percayalah, itu semua atas seizin Tuhan. Kalau kita sadar hal ini, maka kita bisa mengucap syukur, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Saya catat di sini, sadari sepenuhnya, bahwa segala hal yang baik, datangnya dari Tuhan. Segala hal yang baik, datangnya dari Tuhan. Bahkan, hal yang tidak baik, hal yang buruk pun, itu atas seizin Tuhan. Atas seizin Tuhan. Kalau kita sadar hal ini, kita bisa mengucap syukur, senang biasa, dalam segala hal. Ada cerita Bapak Ibu, ada cerita seorang raja, dia suka berburu, biasanya sama asistennya. Nah, raja ini biasa berburu berdua, sama asistennya, dia masuk ke hutan, terus ketika itu dia, mereka istirahat berdua, si asistennya bersihin senapannya raja. Bersihin senapannya raja, gak sengaja pelatuknya kepencet sama asistennya. Ketembak kakinya raja, dor! Akhirnya apa? Kakinya raja, jempolnya putus. Wah, raja langsung marah. Raja langsung kesel, ya kan? Akhirnya apa? Raja, raja pergi ke kerajaannya, diperintahkan supaya asistennya dipenjarakan. Penjarakan asisten ini, karena sudah melakukan pelanggaran hebat. Singkat cerita dipenjarakan berbulan-bulan, bahkan satu tahun berlalu. Nah, raja ini kangen, kangen untuk berburu lagi. Dia kangen untuk berburu, dia datang, dia akhirnya mikir, tapi kalau saya berburu, saya gak punya teman, ya kan? Saya gak punya teman. Akhirnya oke deh, raja berburu sendirian. Dia masuk ke dalam hutan, dia masuk lagi lebih dalam ke dalam hutan, sampai akhirnya masuk hutan yang paling dalam, ternyata di situ ada kampung kanibal. Di kampung kanibal ini, raja ditangkap. Raja ditangkap, diajak ke kepala sukunya. Kepala sukunya bilang sama rakyatnya, hari ini kita pesta besar. Hari ini kita makan besar, ya, karena kita punya tangkapan. Ya, seorang raja. Akhirnya apa? Akhirnya raja udah mau dibakar, udah mau dipanggang gitu. Raja itu, ya kan? Udah mau dipotong-potong. Tapi ternyata, di sana ada syaratnya. Untuk dimakan, syaratnya semua organ tubuhnya harus lengkap. Jadi dicek, bagian kepalanya aman, bagian badannya aman, pasti lihat bagian kakinya loh. Jempolnya gak ada, ya kan? Akhirnya apa? Kepala suku bilang, ini gak layak untuk kita konsumsi. Akhirnya, raja dibebaskan. Ketika dibebaskan, dia lari ke kerajaannya, dia seneng banget, ya. Akhirnya apa? Dia kepikiran. Kepikiran sama asistennya. Di penjara. Wah, kasihan selama ini. Udah satu tahun saya penjarakan asisten saya. Ternyata saya salah. Ternyata kalau kaki saya waktu itu tidak putus, mungkin saya udah dimakan oleh kaum kanibar. Akhirnya raja datang ke asistennya, dia minta maaf. Mohon maaf ya, maafkan saya ya, saya udah memenjarakan kamu. Rajanya cerita sama asistennya, ya waktu itu dia mau dimakan sama kaum kanibar. Singkat cerita, asistennya yang minta, minta, bilang terima kasih sama raja. Raja, raja gak bisa minta maaf sama saya. Saya yang terima kasih sama raja. Loh, kenapa kamu terima kasih sama saya? Raja, begini, kalau saya gak masuk penjara, kemana-mana kita selalu berdua kan raja. Ya kan? Nah, kalau raja, pas dicek, jempolnya putus, raja bebas. Nah kan saya yang lengkap organ tubuhnya. Saya yang dimakan. Ya kan? Jadi, begini, dari cerita ini kita sadari bahwa segala hal yang buruk, belum tentu endingnya buruk. Mungkin saat ini kita ngerasa gak enak. Mungkin buat kita ngerasa kita saat ini gak nyaman. Mungkin kita neluh dengan keadaan kita saat ini. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa ini yang terjadi? Rencanaku begini? Kenapa gagal? Dan lain sebagainya. Mungkin Tuhan mau selamatkan kita. Tapi kita saat ini gak tahu aja. Saat ini kita gak ngerti aja. Tapi pasti endingnya pasti baik. Tuhan kita baik. Jadi endingnya pasti baik. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus percaya semuanya itu datangnya dari Tuhan. Yang baik, yang buruk, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya datangnya dari Tuhan. Seizinnya Tuhan. Saya ada kesaksian sedikit Bapak Ibu ya. Kalau tadi cerita, cerita-cerita. Kalau ini cerita beneran, kisah nyata saya Bapak Ibu. Saya lahir di Malang. Di Malang saya lahir, setelah beberapa bulan kami diajak pindah, pindah ke Bali. Ketika pindah di Bali, Mama saya itu suka diajak sama Papa saya, kita ke Jakarta yuk. Ini ada Mama saya sekarang ya. Ada Mama saya. Jadi agak gerdekan Bapak Ibu. Jadi nanti cerita lengkapnya bisa tanya sama Mama saya. Mama saya selalu diajak sama Papa saya, kita ke Jakarta yuk. Mama saya selalu tolak Bapak Ibu. Selalu tolak, gak mau. Kita liburan aja, liburan sekolah, gak mau. Akhirnya apa? Gak tau gimana ceritanya, tahun 2002. Papa saya ajak Mama saya ke Jakarta yuk. Gak tau gimana ceritanya, Mama saya mau. Ayo. Kita berangkat. Kita berangkat waktu itu sama tante saya, kita naik mobil. Ketika udah sampai di Jakarta, kami liburan sekolah sekitar dua minggu. Terus setelah dua minggu selesai, kami bingung. Saya, saya bingung, kok gak pulang-pulang? Kok gak pulang-pulang? Akhirnya, setiap malam saya selalu tanya sama Papa Mama saya, kenapa kita gak pulang? Saya selalu nangis, kenapa saya pengen pulang? Karena di Bali, menurut saya itu ada kehidupan saya. Di Bali itu ada teman-teman saya. Saya punya teman banyak di Bali. Di Jakarta saya gak punya siapa-siapa. Saya selalu nangis sama Papa Mama saya. Saya minta pulang. Tapi akhirnya apa? Kami terdampar Bapak Ibu di Jakarta. Kayak paus, paus terdampar. Jadi, jadi, tante saya ini ternyata tinggal di Jakarta. Dia stay di Jakarta. Dia gak balik lagi ke Bali. Dan kami gak punya tiket untuk balik lagi ke Bali. Jadi bener-bener kami terdampar di Jakarta. Lalu akhirnya apa? Kami memutuskan untuk, yaudah deh, Mama saya memutuskan untuk kami lanjut sekolah. Lanjut sekolah di Jakarta. Kami sekolah, kami bingung. Kok kami gak pulang-pulang ke Bali? Singkat cerita, tahun 2002, akhir tahun, akhir tahun, ada berita yang mengembarkan, ya kan, bom Bali 1. Bom Bali 1. Mungkin buat sebagian orang, hal itu hal yang, hal yang apa ya, teror aja ya. Teror biasa aja. Tapi menurut kami satu keluarga, hal itu sangat besar. Dampak. Kenapa? Karena hampir setiap malam, Mama saya selalu ada di situ. Nongkrong di situ. Papa saya selalu ada nongkrong di situ. Ya. Akhirnya apa? Kalau, kalau kami waktu itu bisa pulang ke Bali, mungkin saat ini, saya, kakak saya, udah jadi yatim piang. Maka Tuhan buat, kita ngerasa gak enak, gak nyaman, gak tau gimana ceritanya, Mama saya mau ke Jakarta, itu untuk menyelamatkan kami. Maka hari ini, kalau apapun yang kita alami, apapun yang ngerasa, kita ngerasa gak enak, gak nyaman buat kita, percayalah, endingnya pasti baik. Endingnya pasti baik untuk setiap hidup kami. Tapi puji Tuhan, Mama-Papa saya udah tau buat Bapakku ya. Jadi udah meninggalkan dunia gelap ya. Nanti cerita lengkapnya sama Mama deh ya. Oke, jadi itu yang pertama. Itu yang pertama. Kita harus sadari, percaya, segala sesuatu datang. yang kedua, yang kedua, yang terakhir, yang kedua, saya catat disini, bagaimana kita bisa mengucap syukur, senantiasa, dalam segala situasi, dan dalam keadaan apapun, jangan, membanding, bandingkan, keadaanmu. Jangan membanding, bandingkan, kehidupan kita. Jangan bandingkan kehidupan kita. Bahasa Jawanya, Ojo dibanding ini. Ada tuh lagunya. Ojo dibanding ini. Jangan, membanding, bandingkan keadaan. Keluaran 16, ayat 2, katakan begini. Di Padanggurun, bersumut-sumutlah segenap, Jemaah Israel kepada Musa, dan Harun. Ayat 3, dan berkata kepada mereka, Ah, kalau kami mati tadinya di Tanah Mesir, oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk, menghadapi kuali, berisi daging, dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke Padanggurun ini, untuk membunuh seluruh Jemaah ini dengan, kelapa. Bangsa Israel membandingkan kehidupannya, di Padanggurun, dan di Mesir. Akhirnya apa? Mereka selama di Padanggurun, mereka bersumut-sumut. Padahal, kalau kita tahu, di Padanggurun, Tuhan pelihara bangsa Israel. Di Padanggurun, mereka selalu melihat, mujizat, demi mujizat, terjadi. Di Padanggurun, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tapi karena mereka membandingkan kehidupannya, ya, membandingkan keadaannya, maka akhirnya apa? Mereka tidak bisa bersyukur, atas apa yang sudah Tuhan berikan, atas kehidupannya. Mereka selalu membandingkan, kalau kami duduk di Mesir, kami punya makanan banyak, dan lain sebagainya. Mereka membandingkan keadaan hidupnya, sampai akhirnya, mereka tidak bisa bersyukur. Maka hari ini, jangan pernah membandingkan keadaan kita. Jangan pernah membandingkan hidup kita, dengan apapun, dengan siapapun. Tapi cukupkanlah diri kita, dengan apa yang ada pada kita. Cukupkan diri kita, dengan apa yang ada. Puaskan diri kita, dengan apa yang ada pada kita. Ya, firman Tuhan katakan, Ibrahim 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu, dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada kalimat, Cukupkanlah dirimu, dengan apa yang ada padamu. Milikilah rasa puas dalam hidup kita. Milikilah rasa cukup dalam kehidupan kita. Saya catat di sini, Milikilah rasa cukup. Rasa cukup membuat kita, tidak membandingkan keadaan kita. Kalau kita punya rasa cukup, kalau kita punya rasa puas, kita tidak akan membandingkan kehidupan kita, dengan siapa. Kita tidak akan membandingkan keadaan kita, dengan siapa. Rasa cukup, rasa puas, artinya bukan, ah, saya punya pekerjaan, begini-gini aja, yaudahlah. Bukan seperti itu. Itu namanya nyerah. Saya punya motor, yaudahlah. Pakai ini aja motor aja, cukup kok, puas kok, bukan seperti itu. Maknanya di sini, artinya adalah, kita punya rasa cukup, kita punya rasa cukup, puas, artinya apa? Apa yang sudah kita milih, kita rawat, kita jaga, kita hargai. Apapun yang ada saat ini, kita hargai dengan baik. Kita rawat dengan baik. Pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, kita kerjakan dengan baik kerjaan kita. Kita jaga dengan baik kerjaan kita. Jangan kita melihat, wah orang itu udah dipromos gitu. Saya kapan ya? Tapi ayo, memiliki rasa cukup. Memiliki rasa puas. Dan terus, terus berusaha, di tempat kerjaan kita. Kita hargai, kita rawat dengan baik. Kalau kita sudah bisa dipercaya dalam hal kecil, percaya lah firman Tuhan yang katakan. Kalau kita bisa dipercaya dalam hal kecil, maka Tuhan akan kasih perkara yang besar. Kalau kita punya motor, kita bisa jaga, kita bisa rawat, kita ke bengkel, satu bulan sekali, atau dua bulan sekali, ganti oli, dan lain sebagainya. Kita rawat sebaik-baiknya motor kita. Pasti Tuhan lihat kok, udah bisa dipercaya nih orang. Untuk upgrade. Dari roda dua, jadi roda, roda tiga dulu Bapak Ibu, ya kan? Roda tiga dulu. Nggak langsung, roda empat. Kalau udah bisa menjaga apa yang kita miliki, kita bersyukur apa yang kita miliki, kita puas dengan apa yang kita miliki, kita punya rasa cukup. Percayalah Tuhan itu pasti lihat. Tuhan pasti lihat. Dan Tuhan pasti berkati kita kelebihannya. Di pekerjaan kita, kalau kita jaga dengan baik, kita rawat pekerjaan kita dengan baik, promosi pasti datang dari kita. Maka, ini kita harus miliki rasa puas dalam setiap hidupan kita. Jangan membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Jangan bandingkan keadaan kita. Setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Fokus pada perjuangan kita. Fokus pada arena pertandingan kita sendiri. Jangan sampai kita melihat tetangga beli pulkas baru, ya kan? Kita sanggol pan, lihat itu pak. Tetangga beli pulkas baru. Kita di rumah yang kedinginan, Bapak Ibu, ya kan? Tetangga beli pulkas baru, kita yang kedinginan. Tetangga beli motor baru, dipanasin motornya, breng-breng-breng. Kita yang kepanasan. Ya? Maka jangan pernah membandingkan hidup kita. Miliki rasa puas. Saya tutup dengan sebuah cerita. Jadi ada sebuah cerita, tukang batu, ya Bapak Ibu, dia lagi pecah-pecahin batu karang. Ketika itu ada matahari. Panas terik. Dia siang-siang ngerjainnya. Dia keringetan. Tukang batu ini keringetan, terus dia lihat, wih, enak juga ya jadi matahari. Bisa menerangi seluruh dunia. Akhirnya apa? Tiba-tiba dia jadi matahari. Loh kok bisa jadi matahari? Namanya juga cerita Bapak Ibu, ya. Dia jadi matahari. Gak lama setelah jadi matahari, tiba-tiba ada awan gelap menutupinya. Ketika awan gelap menutup, dia melihat, wah, enak juga nih jadi awan gelap. Bisa menutupi sinar matahari. Kemudian apa? Dia jadi awan gelap itu. Ketika dia jadi awan gelap itu, hujan turun. Ketika hujan turun, awan gelapnya hilang. Dia pikir, wah, enak juga jadi air ya. Jadi air hujan. Hebat juga bisa menghilangkan awan gelap. Akhirnya dia jadi air. Ketika dia jadi air, dia ada di suatu lautan, dia bikin ombak yang besar sekali. Terus tiba-tiba dia menemukan ada sebuah batu karang. Dia bikin ombak yang besar sekali, dia hempaskan ombaknya ke batu karang itu. Ter! Wih, benda apa itu? Kuat banget. Kok udah kena ombak, gak kecah. Akhirnya apa? Dia mau jadi batu karang itu. Ketika dia jadi batu karang, diangkatlah batu karang itu dari laut, dibawa ke suatu tempat, tiba-tiba dia denger bunyi, pelpak! Pelpak! Dia lihat, wah, ternyata batu karang itu bisa kalah sama tukang batu itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia kembali lagi jadi tukang batu. Jadi artinya apa? Kalau kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain, kita akan pengen jadi si A, jadi si B, jadi si C, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa melihat bahwa apa yang sudah kita lakukan itu, itu keren banget. Apa yang udah diberikan, dipercayakan kepada kita itu, udah banyak banget dari Tuhan. Tapi karena kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain, kita gak bisa melihat apa yang udah Tuhan kasih buat kita. Maka jangan pernah bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Saya tutup dengan kesimpulan saya mendangkan pemain musik. Kesimpulannya begini, mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, ya, sangat memungkinkan. Ini sangat mungkin terjadi. Jadi gak ada alasan untuk kuasa yang gak bisa mengucap syukur, Pak. Walaupun terjadi begitu, kita harus mengucap syukur, ya, kan? Walaupun kaget-kaget, harus mengucap syukur. Dalam segala hal, dalam segala keadaan. Sangat memungkinkan, asal kita percaya bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Dan kita harus sadari bahwa hidup kita ini berharga. Apa yang sudah ada, apa yang sudah menjadi, yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita ini sudah sangat banyak. Maka jangan pernah bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Kita beri kata perutangan yang paling mudah. Selamat tinggal diri.